Halo, selamat datang dulu. Kembali lagi dalam podcast Kementerian Luar Negeri. Bersama saya Isna Nasad dan inilah DITOL. Diplomasi TOL. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai batik. Ya, sebagaimana kita tahu, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Dan berarti kita sudah 14 tahun merayakan Hari Batik Nasional. Namun, pada kesempatan kali ini kita tidak hanya saja membahas soal batik. Kita juga akan membahas tentang kestaraan gender dan juga diplomasi. Yaitu, batik dalam perspektif kestaraan gender dan juga diplomasi. Liburan panjang ke Surabaya. Jangan lupa pamit ibu, bapak, dan juga kakak. Narasumber kita sudah ada di depan saya. Yuk, langsung saja kita sapa mereka. Halo, bapak. Halo, mbak. Jalan-jalan ke Peru. Cakep. Cakep. Jangan lupa mampir ke Machu Picchu yang cantik. Cakep. Sahabat Kemelu, jangan lupa pakai batik. Bapak ada? Ada dong. Oke, semuanya ada. Oke. Ada itik, makan buah durian. Cakep. Cakep. Anda pakai batik sudah pasti keren. Itiknya ke lelodang tuh, Pak. Aduh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak dan mbak pakai batik. Kira-kira boleh nggak dikasih tahu ini batik dari daerah mana? Pakarnya dulu. Pakarnya dulu. Oke, sebetulnya saya pakai batiknya ini. Atasan saya tuh batik kontemporer. Batik kontemporer. Dengan motif, motifnya spesial. Ini ada buletan-bulet tuh kayak geringsing ya. Buletan-buletan. Pewarnanya natural dye color, indigo. Dan di luarnya ini saya pakai kayak coat gitu. Motifnya adalah bunga, eh sorry, daun ini, daun teratai. Daun teratai. Daun teratai dari Jogja. Lengkap banget ini mbak Novita. Ini kalau bapak kelihatannya pakai batik Jawa ya mbak Novita ya? Mungkin solo ya. Batik solo ya. Batik solo-solo motif-motifnya agak kelihatan sekali ya. Oke, jadi sahabat Kemlu. Ini di depan saya sudah ada narasumber yang menjadi pakar dan juga pelaku ya. Ini ada bapak Aziz. Dia adalah seorang diplomat senior dan juga seorang sekarang menjabat sekretaris inspektorat jenderal ya pak. Betul ya pak ya? Betul. Dan juga narasumber yang satu lagi ini mbak Novita Yunus. Beliau adalah seorang founder daripada batik Cik sejak tahun 2009. Berarti sudah 14 tahun. Wow, lama sekali ya. Sudah satu dekade lebih. Oke mungkin langsung aja saya mau tanya-tanya nih kepada bapak dan juga mbak. Mungkin ke mbak Novita dulu nih. Mbak Novita, kenapa akhirnya memilih ya awal terjun menggeluti bisnis batik? Apa yang membuat mbak tertarik? Oke, sebetulnya my dream job itu bukannya jadi pengusaha batik ya. Jadi saya tuh, saya yang mungkin karena golden age-nya dekat sekali dengan culture. Jadi kita, aku tuh dari kecil tuh udah senang batik. Dan kebetulan ibu juga hobi menjahit. Nah, udah deh selalu dibikinin baju batik. Jadi memang batik ini gak bisa lepas dari keseharian mbak ya? Iya, betul. Dari orang tua, mengajarkan kebudayaan sehingga bertarik. Apalagi lingkungan Jogja itu lingkungan yang memang cocok sekali ya. Betul sekali. Batiknya itu sangat terkenal. Betul. Gitu, nah. Jadi dari situ, saya cari pekerjaan yang tidak mengikat. Karena saya jadi single parent ya. Pada saat itu. Jadi saya pengen, ah apa ya, pekerjaan yang bisa mandiri. Nah, jadi saya pengen jadi konsultan. Eh, tapi kemudian saya bikin tas batik. Tas batik? Tas batik. Pada saat itu belum ada yang bagus ya. Mungkin di daerah-daerah Malaboro gitu ya. Kalau pada saat itu. Nah, pas saya buat. Saya desain sendiri. Dan saya pilih batiknya. Saya pilih kulitnya. Dan saya cari modelnya yang trendy ya. Pada saat itu. Dan saya taruh di Facebook. Itu believe it or not. Dalam satu bulan. Less than one month itu. Yang order ke saya itu more than my one month salary in the bank. Jadi saya pikir, this is a very good opportunity ya. Jadi saya jalanin. Jadi saya coba beralih tuh dari karyawan menjadi wira usaha. Jadi makin semangat ya. Karena udah waku produknya. Betul. Oke, kita beralih sejenak ke Pak Aziz. Pak, kita kan temanya hari ini gak cuma batik nih. Tapi batik dalam perspektif kesetaran gender dan juga diplomasi. Nah, Bapak ini kan sudah segudang nih ya. Pengalamannya dalam mempromosikan batik. Terutama ya. Untuk soft power. Ya, Pak ya. Kira-kira soft power itu sebenarnya apa sih, Pak? Jadi gini Mas, kita permudah saja untuk pemahamannya bahwa yang namanya soft power itu adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, kemudian dia bisa mengikuti dan membantu kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Di dalam dunia diplomasi, maka kita mengenal soft power diplomasi. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang-orang di luar bangsa kita untuk kemudian tertarik dengan apa yang kita sampaikan dan mendukung apa yang ingin kita atau tujuan kita hingga mencapai tujuan nasional kita, kepentingan nasional kita. Nah, gampang ya kalau soft power diplomasi itu tidak menggunakan senjata atau bukan dari militer. Indonesia kaya akan aset-aset soft power untuk diplomasi. Salah satunya adalah budaya. Nah, batik adalah bagian dari budaya kita. Nah, ini menjadi salah satu aset dari soft power diplomasi kita. Ketika kita melakukan diplomasi, terutama diplomasi budaya, ini kita bisa menggunakan batik sebagai salah satu instrumennya, sebagai salah satu toolsnya. Nah, ini yang kita sampaikan. Kenapa harus batik? Karena batik inilah yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain. Gimana cara Bapak saat penempatan mempromosikan batik ke negara tempat Bapak waktu itu bertugas, Pak? Ada beberapa cara sebenarnya atau strategi yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan batik. Nah, pertama, saya mempunyai program membatiki kontrapat kita. Jadi siapapun yang saya temui, artinya pejabat setempat, saya selalu membawa oleh-oleh batik. Dibawakan satu-satu. Dan itu kita jelaskan, ini batik apa? Seperti tadi, Bu Novi, kita jelaskan. Ini batik yang dari Jogja. Ini batik dari Solo. Motifnya apa? Kenapa? Karena ini mengandung kearifan lokal. Apa yang tertera di dalam batik, apa yang tergambar, motif-motif itu, itu adalah kearifan lokal dari mana daerah itu berasal. Atau batik itu berasal dari daerah mana. Motif di Jogja berbeda dengan motif yang ada di pesisiran, di kalangan. Kemudian juga berbeda dengan di Madura. Nah, itu kita jelaskan. Sekaligus kita promosi budaya kita, kita promosikan batik itu. Jadi kita batikan kontrapat kita, satu itu. Yang kedua, kita bisa mengadakan pameran batik. Nah, pameran batik ini bisa kita lakukan bekerjasama dengan beberapa institusi. Yang biasa saya lakukan adalah bekerjasama dengan museum dan institute of art and culture. Jadi kita tidak saja pameran di situ, memamerkan batik-batik kita yang berbeda-beda itu, yang sangat variatif. Tetapi kita juga lakukan workshop. Jadi kita bisa mengajarkan kepada teman-teman itu. Ya, terutama mahasiswa-mahasiswa dari institute of art itu, bagaimana membuat suatu batik. Jadi mereka mencanting di situ, Pak. Betul. Mereka merasakan bagaimana menggambar pola di dalam batik, kemudian bagaimana mereka membuat batik itu sendiri. Nah, ini sesuatu proses yang experiencing. Itu sesuatu yang membuat mereka sangat berbeda ya. Mereka mempunyai sesuatu yang baru gitu. Nah, kemudian selain bekerjasama dengan museum, bekerjasama dengan institute of art and culture, saya biasa meminta tolong sahabat-sahabat kita, Indonesianis atau para sahabat Indonesia di luar negeri, untuk menjadi modelnya. Nah, itu salah satu triknya adalah kita kerjasama dengan museum, kerjasama dengan lembaga pendidikan, dan juga kerjasama dengan celebrity atau orang-orang yang bisa menjadi icon. Influencernya. Iya, influencer-nya. Nah, itu salah satu yang bisa kita gunakan. Nah, memang menarik sekali ketika kita juga membawa batik kemanapun kita pergi, sebagai souvenir, karena itu bisa menjadi suatu cerita. Yang kita sampaikan dengan cerita batik ini apa, bagaimana membuatnya, dan lain sebagainya. Jadi, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Jadi, seperti ngobrol. Akhirnya tertarik yang mereka. Akhirnya tertarik. Akhirnya, saya seringkali minta mereka memakai baju yang sudah saya bawakan. Nah, kemudian kita bisa foto bareng pakai baju batik. Ini yang salah satu strategi kita ketika kita promosi batik. Apalagi zaman sekarang, kalau foto itu langsung di-apport ke sosmed, itu sudah viral juga. Apalagi pejabat atau celebrity yang pakai, Pak. Nah, itu salah satu promosi. Nah, saya ingin suatu ketika kita bisa promosi bareng dengan Bruno Vita ini. Dengan batik ciknya yang benar-benar cik. Kalau tadi soal PUG, memang pengaruh setamaan gender, mungkin gini, di dalam proses pembuatan batik, itu memang melibatkan baik pria maupun wanita. Dari hulu ke hilir. Dari proses desain, proses penggambaran, atau menggunakan canting, malam, kemudian juga proses pewarnaan, dan lain sebagainya. Itu dilakukan tidak saja oleh wanita, perempuan, tetapi juga oleh laki-laki. Nah, ini salah satu bentuk yang menggambarkan bahwa itu ada kesetaraan di dalam industri batik itu sendiri. Bahkan desainernya ya, Bruno Vita ya, desainer batik itu tidak cuma perempuan ya, tapi laki-laki juga. Kemudian modelnya, kemudian pelaku industri-nya. Nah, jadi batik ini memang salah satu bentuk dari kerjasama atau bentuk dunia yang tidak membedakan ya, bahwa dan melibatkan potensi dari perempuan atau laki-laki. Ya, jadi benar-benar berimbang ya Pak ya. Betul, dari hulu ke hilirnya. Dari hulu ke hilir ya Pak ya. Ya, betul. Keren banget pengalaman Bapak. Terima kasih Pak, cerita pengalamannya keren banget. Sekarang kita beralih ke Mbak Novita sebentar. Mbak, ini ada yang menarik dari batik Cik nih. Saya lihat motonya itu keren banget. Keep the heritage alive. Itu gimana awalnya menemukan kata itu dan apa makna dan filosofi dari moto tersebut? Oke, jadi waktu saya dari kecil ya, udah selalu dipakaiin batik gitu ya. Itu terus sampai SMP, SMA, sampai kuliah, itu kalau jalan ke luar negeri juga saya selalu apapun, misalnya selendang aja gitu, itu dari batik. Nah, waktu itu saya sebelum mulai usaha ini, waktu saya jadi banker, saya melihat animo anak muda, itu udah gak seperti sekarang ya, sekarang udah mulai melonjak lagi ya. Itu jarang sekali. Pakai batik tuh hanya satu, kekawinan, atau mungkin ada kayak seperti upacara adat. That's it. Abis itu mereka gak mau. Nah, jadi aku tuh berpikir bagaimana caranya mereka mau pakai batik, gitu ya. Jadi aku cari satu cara yang apa yang membuat mereka mau pakai batik sebagai lifestyle. Batik sebagai lifestyle. Jadi gak harus occasion, atau misalnya contoh tadi kekawinan. Kenapa sih gak ke kamar pakai batik, gitu. Nanti dikira mau kawinan off, gitu kan. Nah, dari situlah waktu saya buat suatu tas batik, aku buatnya itu, gak cuma batik-batik yang klasik. Ya, contohnya yang dipakai Bapak ini, ini klasik nih. Klasik. Orang kalau pakai itu, tasnya kesannya udah mau keundangan tuh, Pak. Nah, tapi saya pakai, bergunakan batik-batik yang kontemporer juga, gitu loh. Yang warna-warna muda, yang seperti saya pakai ini, itu bisa dipakai jeans. Gitu, ya. Jadi, bagaimana caranya saya terus melestarikan batik itu. That's why makanya motto saya tuh to keep the heritage alive. Sebetulnya ada satu lagi. Waktu saya pas mau buat tas pertama, motoku tuh adalah think globally, back locally. Karena saya pengen banget. kalau perempuan, itu dia bisa senang sama diamond, or misalnya senang sama baju. Ada lagi yang shoe fetish, yang senang sama sepatu, kayak Imel Damarcos misalnya ya. Wah sepatu terus. Kalau aku tas. Jadi dari diamond dulu tuh, aku udah tergila-gila sama branded bags. Pada saat itu. Pada saat itu. Nah, begitu saya terjun ke dunia tas, saya berhenti beli tas branded. Beli satu dua kali, hanya untuk melihat kualitas dan lain sebagainya. Untuk dipelajari. Untuk dipelajari. Jadi, untuk sebuah tas batik, untuk diperkenalkan ke anak muda, dan mereka bisa pakai kapan aja. Betul. Gak harus ke kawinan. Every day they can use it. Karena apa? Karena mereka feel prestige gitu. Mereka bisa pergi ke luar negeri dan they have only one bag. Karena batik itu cuma satu kan dulu. Kadang-kadang kalau untuk batik tulis ya. Sementara kalau kamu pakai branded bag, aduh banyak banget kembarannya. Betul. Gitu. Satu toko tuh banyak. Iya. Apalagi kalau selebritis gitu ya, kalau keluar itu agak malu tuh kalau dikembarin gitu. Nah, kalau aku masih bisa gitu. Jadi, aku lihatnya dari situ. Aku mulai, apa namanya ya, menularkan virus cinta berbatik itu dengan cara itu. Jadi, mulai dari tas. Nah, karena saya dulu di private banking, jadi saya terbiasa berjualan dengan kayak gitalah, one on one gitu. Jadi, Nov, kalau gue pakai tas ini, bajunya pakai apa ya, Nov? Nah, langsung aku pikir, aduh ada opportunity banget. Baju ya kan? Dari tas ke baju. Terus, kemudian duduk lagi. Terus, sepatunya gimana, Nov? Harus satu warna atau gimana gitu? Jadi, akhirnya dalam dua tahun, saya buka suatu galeri, di mana galeri itu lengkap. Jadi, kalau misalnya ibu-ibu datang, itu udah bisa langsung pergi ke undangan. Jadi, I have the kain, aku punya kebaya, aku punya tasnya, aku punya sepatu, aksesoris Indonesia. dan even kalau dia mau dandan, aku datengin itu stylist ke galeri. Ada stylistnya sampai-sampai. Biar cocok belum? Biasanya, kalau ibu-ibu gitu ya, emang ya? Jadi, gini, karena kan kita kan harus tahu, needs-nya apa sih mereka gitu loh. Kalau aku pengennya, karena memang dari awal tuh, Batik Siki itu sudah menentukan segmennya, aku maunya segmen menengah ke atas. Kenapa? Karena aku memang dulu di private banking. Jadi, aku segmen networkingnya tuh, baik sekali di private banking. Dan, kalau mau menurunkan virus cinta, itu biasanya paling bagus. Itu dari top down ya. Jadi, orang dilihat, oh bagus ya. Atau misalnya lihat selebritis, oh bagus ya, pasti pada mau gitu, pada mau ikutan. Nah, kayak gitu. Jadi, aku juga waktu itu sering banget ketemu duta besar-duta besar kita ya, di luar negeri. Udah cantik gitu, tapi pakai tasnya Chanel gitu. Kan kayaknya enggak banget ya. Jadi, aku udah mulai, udah cantik banget atas bawah sebagai representatif negeri kita gitu ya. Kenapa sih yang juga lokal gitu. Nah, aku mulai dari situ. Ternyata mereka seneng dan akhirnya luar biasa. Aku dulu, tukangku tuh, aduh, minta ampun. 100 sebulan itu masih kurang loh Pak. 100 sebulan masih kurang? Masih kurang banget gitu loh. Jadi, Alhamdulillah, animonya luar biasa. Apalagi sekarang tiap daerah tuh ada yang namanya Dekranasda ya, ya. Iya, betul. Jadi Dewan Kerajinan, daerah nasional itu biasa batik-batik juga di situ ada semua. Betul. Tuh. Oke, terima kasih Mbak. Sekarang kita ke Pak Aziz mau tanya-tanya soal kesetaraan gender nih Pak. Kan pemerintah sekarang juga udah banyak yang menerapkan PUG itu Pak ya. Nah, kalau di Kemenlu sendiri Pak, itu bagaimana Pak? Tentu ya, di Kemenlu juga menerapkan semua yang menyangkut dengan PUG. Bahkan komitmen pimpinan Ibu Menteri Luar Negeri Renau Marsudi itu juga sangat luar biasa untuk menerapkan PUG di Kementerian Luar Negeri tidak saja dari aspek-aspek yang terkait dengan kebijakan pimpinan. Tetapi juga pada pelaksanaan dari semua kegiatan di Kementerian Luar Negeri yang menyangkut dengan pengarus utamaan gender. Di Kemenlu itu sudah ada apa namanya peraturan Menteri Luar Negeri nomor 21 tahun 2020 yang menyangkut tentang PUG kemudian diturunkan dengan keputusan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2021 dan surat edaran Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2021 juga yang kesemuanya mengatur bagaimana kesetaraan gender di Kementerian Luar Negeri. Jadi ini suatu hal yang apa ya wajib kita lakukan dan kita taati. Bahkan di Kemenlu sendiri secara kelembagaan itu juga sudah dibuat POKJA kelompok kerja PUG di setiap Eselon 1 dan Eselon 2. Jadi sudah ada secara khususnya Pak ya? Sudah ada dan di dalam penerapannya di Kemenlu itu PUG sudah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di Kemenlu. Misalnya di Kemenlu itu ada loh ruang laktasi jadi bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan mereka ada ruang khusus sehingga mereka bisa melakukan menyusui bayi-bayinya. Kemudian juga ada decare untuk anak-anak. Kemudian juga ada shelter kalau di perwakilan itu mereka juga memperhitungkan PUG. Bisa lihat kita lihat sarana-prasarananya misalnya toilet yang ada toilet laki-laki dan ada toilet perempuan di mana itu ya dikhususkan dan mempermudah untuk mereka misalnya ketika harus sebagai seorang perempuan mungkin harus berdandan lah di toilet itu ada kemudahan-kemudahan. Juga untuk yang disabilitas itu juga sudah diperhitungkan. Itu dari sarana dan prasarananya Mas. Tetapi kalau dari SDM-nya di Kementerian Luar Negeri ini semua aset-aset mesin diplomasi ya diplomat-diplomat dan para pegawainya itu semua mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya dan untuk menikmati hasil pembangunan. Nah itu di sisi SDM. Misalnya Kementerian Luar Negeri itu memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan bahkan memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi misalnya S2 sampai S3. Nah itu itu yang jelas sudah diterapkan di Kementerian Luar Negeri. Jadi Kemlu komitmen pimpinan itu sangat luar biasa dan itu diterapkan dalam keseharian kita. Tidak saja di dalam sarana dan prasarana tetapi juga di dalam pengambilan strategi kebijakan luar negeri. Coba misalnya bisa kita lihat nih di dalam pengambilan keputusan atau di dalam representasi untuk di dunia diplomasi. Sudah banyak duta besar yang perempuan kemudian juga sudah banyak diplomat yang perempuan bahkan mungkin numbersnya sudah hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Ya sudah seimbang dan hak-haknya juga sama ya. Jadi itu adalah hal-hal yang sudah dilakukan di Kementerian Luar Negeri. Bahkan Indonesia juga loh mas. Indonesia juga sudah mengirimkan orang-orang yang terlibat dalam peacekeeping itu tidak saja laki-laki tetapi juga banyak perempuan-perempuan yang terlibat di dalam praktek politik luar negeri kita untuk menjaga perdamaian dunia. Nah itu banyak sekali. Banyak banget ya semuanya. Semuanya. Kalau penggunaan sudah berkitah itu sepertinya seperti tadi dibilang top down. Jadi dari dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Dan ketika komitmen yang paling atas itu sudah sangat kuat dan luar biasa kami di bawah siap untuk terus menjaga dan melaksanakan komitmen itu. Terima banget kemarin lu. Nah kalau untuk Mbak Novita kalau di Batik Cik sendiri PUG-nya seperti apa? Apakah sudah banyak di jalankan atau masih kebanyakan perempuan atau laki-lakinya? Kalau di Batik Cik sendiri itu kita apa maksud kesetaraan gender itu ada yang kita terapkan ya. Jadi kalau kita ada SPG SPG pun kita juga ada cowok. Kemudian untuk pengrajin mitra binaan kita untuk Batik dan untuk tukang-tukang jahit tukang bordir segala macam itu malah kebanyakan laki-laki instead of perempuan. Karena aku punya tiga apa namanya workshop itu tiga-tiganya handle cowok dengan anak buahnya yang rata-rata juga cowok. Paling perempuan itu hanya untuk misalnya pasang kancing atau kegiatan yang halus-halus gitu ya. Even kalau bordir itu aku punya di Jakarta 15 tukang itu semuanya cowok ya laki-laki. Dan kalaupun di apa namanya di di kampungnya kita juga punya di Tasik ya itu juga ada cowok ada laki-laki ada perempuan. Nah kalau untuk di batik sendiri seperti yang tadi Bapak Aziz bilang bahwa batik itu adalah mass production ya. Jadi gak bisa satu orang mungkin iya membatiknya perempuan tapi untuk ngelorot untuk batik cap itu harus dikerjakan laki-laki karena berat jadi pasti itu ada meskipun pada zaman dahulu yang mungkin yang punya brand house itu mungkin laki-laki semua ya Pak Pak Atura misalnya Iwan Tirta itu banyak sekali laki-laki ya Pak Pak Komar tapi juga ada pembatik-pembatik brand house yang perempuan kayak misalnya contoh Maranata dari Lasem ya gitu jadi ada Pak selalu ada jadi batik itu gak cuman perempuan tapi laki-laki juga tapi kalau mencanting itu biasanya kalau saya lihat kebanyakan perempuan apakah ada yang laki-laki juga enggak juga karena ada juga yang seperti contoh Pak Katura beliau itu udah dapat upak arti Pak Pak batiknya saya punya beberapa itu luar biasa halus sekali cantiknya itu pakai cantik nol tapi ada juga yang di Pekalongan Kedunguni itu memang yang pembatiknya adalah perempuan gitu jadi sebetulnya sama aja laki-laki perempuan gitu benar-benar semuanya sejalan ya laki-laki perempuan yang berat-berat biasanya memang laki-laki seperti yang mencap terus itu mewarnai dan melorot itu biasanya laki-laki karena memang membutuhkan fisik yang lebih banyak gitu ya dan kalau Bapak tahu ulap doyo ulap doyo itu dari Bantan Timur itu serat agrek hutan itu di penuhnya harus laki-laki karena keras sekali saya setuju nih Buna Vita kalau laki-laki juga membatik karena baju saya ini yang membuat laki-laki jadi yang membatik ini laki-laki ini dari profesor yang apa namanya dosen di salah satu universitas di Jogja jadi memang tadi setuju kalau pembatiknya pun laki-laki dan ini salah satu yang beliau buat dengan tangan beliau Gotik Suan dulu di Solo juga yang waktu itu di-assign sama Pak Presiden Soekarno ya Pak ya untuk membuat batik Indonesia Raya itu juga beliau juga laki-laki kemudian diteruskan oleh istrinya Ibu Naomi kalau salah ya istrinya wajibkan kita ke Pak Aziz kalau sempat Bapak tuh menyebutkan batik bersih nah batik bersih ini maksudnya seperti apa nih Pak jadi gini kalau kita lihat industri batik ini kan industri yang dibuat dari hulu ke hilir ya Bunda Vita ya artinya dari proses sampai ke pemakaian itu berjalan dengan panjang dan itu melibatkan tadi banyak para pelaku tidak saja pembatik pemilik kemudian desainer perancangnya penjahitnya pemakainya tetapi ini juga melibatkan alam nah yang ingin yang kemarin kita sempat promosikan Buna Vita adalah batik sehat artinya gini kita harus mempromosikan ke dunia luar bahwa industri batik ini industri yang sehat karena apa industri ini menggunakan pewarna kemudian menggunakan celup menggunakan apa namanya ada kimianya juga nah yang ingin kita sampaikan ke dunia luar adalah bahwa ini adalah suatu industri yang sudah sehat kami waktu itu di Rusia bekerja sama dengan fakultas kedokteran di Universitas Gajah Mada mempromosikan batik sehat jadi fakultas kedokteran itu sudah mendesain senam khusus bagi para pecanting senam ya senam karena mereka biasa duduk kemudian mata mereka tangan mereka sehingga itu kemudian bagaimana karena aktivitasnya rutin seperti itu dibuatkan gerakan-gerakan senam yang membuat mereka tetap sehat kemudian tidak hanya berhenti di situ mereka juga membuat krim yang digunakan oleh para penglorot tadi karena itu kan memakai bahan kimia untuk melorot memakai pewarna dan lain sebagainya dan kemudian juga bagaimana limbahnya limbahnya itu juga sudah dinetralisir sehingga limbahnya itu tidak lagi menjadi limbah kotor yang merugikan atau merusak alam nah ini yang perlu kita promosikan ke dunia luar bahwa industri batik ini adalah industri yang tidak merusak lingkungan karena memang dikhawatirkan ke depan nanti ketika kita bicara mengenai green ekologi dan lain sebagainya maka ini akan mendapat suatu tantangan atau pertanyaan nah sebelum itu sampai ke sana sudah mulai ada apa namanya institusi disini adalah fakultas kedokteran di Universitas Gajah Mada di bawah Ibu Awalia itu yang mulai mendesain semua itu sehingga mereka bisa mempromosikan batik Indonesia itu sehat loh nah ini semua sudah diantisipasi pelakunya juga sudah disehatkan ada senamnya ada krimnya untuk tangan-tangan mereka kemudian limbahnya juga sudah menjadi limbah bersih dan lain sebagainya nah itu proyeknya Bu itu ada di Kulon Progo nah jadi nanti mungkin itu bisa menjadi salah satu yang bisa industri batik pelajari atau contoh atau diketahui nah ini yang perlu kedepannya kita bisa promosikan selain barangnya sendiri yang mengandung nilai ekonomi dan lain sebagainya tetapi ramah lingkungan bersih juga dari hal-hal seperti itu ini satu hal baru ya yang perlu dipromosikan selain batiknya bahwa prosesnya juga sangat-sangat sehat dan juga bersih zero waste jadi aman untuk lingkungan jadi sustain ini keren banget kita udah belajar banyak banget hari ini sama para pakar dan juga pelakunya langsung nih sahabat gemeluh mungkin terakhir ini pesan untuk kita nih semua sahabat gemeluh dari Mbak Novita oke jadi kalau boleh sedikit saya apa ceritakan dulu waktu pas pertama kali saya mempromosikan batik apa dari brand yang masih sedikit kecil gitu ya ke sekarang ini itu susah sekali untuk menjual suatu batik ya karena kan memang agak mahal kan kalau untuk batik tulis gitu ya jadi bagaimana caranya itu salah satunya karena mereka tidak tahu apa itu batik jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah bagaimana caranya mengedukasi customer dulu bagaimana bahwa ini sebetulnya bukan print gitu bahwa ini adalah batik caranya adalah misalnya saya mau mengeluarkan suatu koleksi contoh misalnya saya mau mengeluarkan koleksi apa namanya misalnya cerbon gitu ya atau misalnya taruhlah salah satu di persisir kita itu yang paling ini adalah misalnya lasem gitu ya nah nanti saya akan buat dulu suatu talk show di gallery ya jadi mereka tahu bahwa bagaimana cara batik-batik ini dibuat apa filosofi-filosofinya kemudian berapa lama batik ini dibuat membutuhkan apa aja segala macam dan cerita-cerita yang ada di balik itu jadi begitu mereka tertarik baru kemudian saya akan lakukan fashion show jadi mereka bisa tertarik dan bisa memberi story itu jadi begitulah secara saya berjualan gitu ya baik di dalam negeri maupun luar negeri kalau saya lagi ke luar negeri nah jadi menurut saya untuk lokal maupun kalau kita mau ke global mereka harus tahu dulu batiknya bagaimana bagaimana sih susahnya kita membuat sehelai batik gitu loh susah sekali loh saya aja susah banget gitu ya prosesnya panjang sekali dan itu yang kita harus appreciate sebetulnya kalau bukan kita yang menghargai siapa lagi jadi cobalah kita harus terus pakai batik keren jadi yang disampaikan Mbak Novita ini kalau kita ingin berbisnis batik atau apapun itu harus sabar harus tekun ya harus istikomah nah sehingga jadilah seperti batik cik sekarang ini betul dan kalau sebetulnya batik itu kan adalah warisan ya itu saya sudah mohon maaf saya mau cerita satu lagi jadi saya waktu itu diminta membuatkan sebuah desain kemudian saya gak tahu desain saya itu ternyata dilombakan gitu loh jadi saya buat aku disuruh buat desain dari Ulap Doyo kemudian ternyata desain itu menang di UNESCO Award jadi saya diundang ke Paris untuk diberikan award saya waktu itu buat slippers dari Ulap Doyo dan pada saat itu di Paris itu dress code-nya adalah batik saya pikir mereka akan datang dengan batik Indonesia ternyata enggak pak di UNESCO itu mereka datang dengan batik mereka masing-masing ada dari India batik dari Pakistan dari Cina dari Afrika dari Amerika Latin dari Afrika luar biasa gitu dan luar biasa yang paling luar biasa adalah batik kita paling cantik pak gitu jadi please appreciate our batik wow keren banget ini dari pelakunya langsung keren banget untuk bapak pak pesan-pesannya pak untuk sahabat kamu semua nih pak oke sahabat gemlu karena sahabat gemlu ini kan aset dari diplomasi Indonesia pesan saya terkait batik hanya satu katakan lewat batik maksud saya adalah ketika kita berbaju batik kita bisa bercerita ini batik dari Indonesia ini batik apa itu membuat hubungan kita dengan orang yang baru kita kenal atau dengan teman-teman itu menjadi lebih bagus kita jadi kita juga misalnya kita ini adalah orang yang berasal dari Jawa Barat kita bisa pakai baju batik dari Jawa Barat kita bisa cerita kita bisa katakan Jawa Barat itu seperti apa lewat batik atau misalnya kita dari Jogja kita bisa pakai baju batik dari Jogja dan katakan Jogja lewat batik itu sebagai diplomat Indonesia sahabat Kemlu pasti bisa lakukan itu even your own style say it through batik katakan lewat batik katakan lewat batik jadi jadikan batik itu sebagai identitas diri kita betul jadikan batik sebagai identitas diri kita jadikan batik sebagai sarana kita untuk bisa membangga sebagai orang Indonesia dan khusus untuk sahabat Kemlu katakan dengan batik jadikan batik sebagai media Anda belajar berdiplomasi keren jadi kesa ini Pak saya orang Jakarta pakai batik Jakarta keren keren abang Jakarta harus pakai baju batik Jakarta ini gambarnya ada ondel-ondel ada MRT-nya bahkan macem-macem jadi Mas Is bisa ceritakan itu ketika Mas Is ada di luar ini batik dari Jakarta Jakarta punya MRT Jakarta Modern ikon-ikon Jakarta bisa diceritakan katakan katakan batik katakan batik oke terima kasih ini keren banget terima kasih Bona Vita yang sudah sembahkan hadir dan juga Pak Aziz ini dua narasumber ini sibuk banget jadi Alhamdulillah mereka bisa bincang duduk bareng disini ketemu dengan sahabat Kemlu semua oke saya akhiri sekian di talk hari ini dan sampai bertemu di di talk berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih